Intro Diketahui Suatu balok Dengan kecepatannya V1 Dia bergerak dari titik A Sejauh S ke titik B Yang kecepatannya menjadi V2 Perubahan kecepatan itu dikarenakan adanya gaya yang diperlakukan pada balok tersebut Yang ditanyakan adalah Rumus dari konsep tersebut dan syarat berlakunya rumus tersebut Kemudian Besarnya usaha yang bekerja pada balok dari titik A ke titik B Kita ingat Bahwa Rumus dari Usaha Ketika diketahui Adanya perubahan energi genetik Maka usaha Sama dengan delta E K Sama dengan E K Akhir Dikurangi E K Ketika awal Maka usaha Sama dengan Rumus dari energi Energi genetik Energi genetik Yaitu Setengah Masa Dikali Kecepatan Kuadrat Dikurangi Energi genetik awal Setengah Kali masa Kecepatan Awal Kuadrat Karena setengah Kali masanya Itu Sama nilainya Maka Setengah Kali masa Kecepatan Akhir Kuadrat Dikurangi Kecepatan Awal Kuadrat Maka Kita Substitusikan Oh Karena ditanyakan Rumusnya Maka Usaha Sama dengan Setengah Masa Dikalikan Delta Kecepatan Kuadrat Syaratnya Adanya Perubahan Kecepatan Dan Tidak Memperhatikan Lintasan Kemudian Yang B Dari rumus Di atas Itu Kita Substitusikan Nilai-nilai Yang Diketahui Usaha Sama dengan Setengah M Setengah Kali masa Kecepatan Akhir Kuadrat Dikurangi Kecepatan Awal Kuadrat Usaha Sama Sama dengan Setengah Kali Masa Kecepatan Akhirnya Itu V B Kuadrat Dikurangi Kecepatan Awalnya Itu V A Kuadrat Nah Disini Kan V B Itu V 2 Maka Setengah Usaha Sama dengan Setengah Masa Dikalikan V 2 Kuadrat Min V 1 Kuadrat Terima 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 Terima